Halo para pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Back Liga Inggris Anthony Kessir berikode gabung Timnas Indonesia Back Klub Liga Inggris Swindon Town FC bernama Anthony Kessir, sepertinya sudah tidak sabar ingin bergabung di Timnas Indonesia U19. Baru-baru ini, Anthony Kessir mengunggah foto di story Instagram pribadinya ketika sedang berduel dengan striker Garuda Select Baguscavi. Dalam unggahan tersebut, Anthony Kessir memention Instagram resmi PSSI dengan memberikan emotikon pasir waktu dan matam lirik. Banyak yang menduga kalau unggahan itu merupakan sebuah kode kalau ia bakal segera merapat untuk ikut dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U19. Pemain berusia 19 tahun itu bergabung di Swindon Town sejak 12 November 2019 lalu. Ia rupanya masih berstatus keluarga negaraan Inggris. Namun, Anthony Kessir sangat ingin membela Timnas Indonesia karena memiliki darah Garuda dari sang ibu. Di profil Instagram pribadinya, Anthony Kessir juga menulis sebagai pemain profesional Indonesia. Penyerang Chelsea segera bela Timnas Thailand Rival Timnas Indonesia, Timnas Thailand bersiap diperkuat penyerang Chelsea. Dia adalah Jude Sonsook Bell. Jude Sonsook Bell adalah penyerang muda Chelsea yang saat ini berusia 16 tahun dan memiliki darah keturunan Inggris dan Thailand. Jude Sonsook Bell baru-baru ini mengungkapkan bersedia membela Timnas Thailand. Jude memiliki ibu dari Thailand dan ayah seorang warga negara Inggris. Chelsea sudah memberikan kontrak profesional kepada Jude Sonsook Bell pada Juli 2020 lalu. Striker bernomor punggung 9 itu sempat menghebohkan pemberitaan Inggris saat mencetak 4 gol saat Chelsea U18 menang 8-1 atas Bernsley U18 pada babak ketiga FA Youth Cup Sabtu 28 Desember 2020 lalu. Total Jude Sonsook Bell cetak 11 gol dari 8 laga The Blues. Pernah di FC Utreh, Irfan Bahdim bicara peluang bagus kafi masuk tim utama. Irfan Bahdim pernah menimba ilmu di FC Utreh mulai tahun 2003 sampai dengan 2009. Berdasarkan pengalamannya dulu, Irfan mencoba bicara peluang bagus kafi masuk tim utama FC Utreh saat ini. Setelah bermain untuk Argon Yacht dan Ayak Yacht, Irfan pindah ke Akademi FC Utreh saat usianya menginjak 15 tahun. Selama 6 tahun ia membela tim Utreh Yacht, Utreh U19 dan Utreh U21. Sayang mimpi Irfan untuk masuk ke tim utama FC Utreh harus pupus. Salah satu kesulitan yang dialaminya saat itu adalah kesenjangan antara pemain senior dan junior. Namun kesenjangan tersebut kini perlahan mulai berkurang. Meski belum pernah kembali ke Utreh, tetapi Bahdim melihat pemain usia muda sekarang sudah mendapat sambutan baik dari para seniornya. Bahdim pun percaya bagus punya kesempatan untuk menembus tim utama FC Utreh. Lebih baik dari apa yang dicapainya dulu. Dia pasti punya bakat. Dia pasti punya. Saya bermain dengannya di tim nasional tahun lalu. Dia secara teratur menelepon saya untuk meminta nasihat. Saya pikir dia pasti punya potensi, ucap Bahdim. Hal baiknya dia pernah ke Inggris. Dia telah melihat standar Eropa, itu bagus. Jadi tidak membutuhkan waktu lama untuk adaptasi. Sekarang dia harus fokus supaya bisa pulih dengan baik dan mendapat kepercayaan diri kembali. Begitu dia kembali percaya diri, saya yakin dia punya peluang. Ya, saya percaya. Imbuhnya. Brilian Aldama gabung HNK Rieka, Nova Arianto, jaga nama baik Indonesia. Brilian Aldama tidak lagi mengikuti training camp tim nasional Indonesia U19. Ia izin meninggalkan Tisi karena sedang mengurus kepindahannya ke klub Kroasia HNK Rieka. Diketahui, Brilian menjadi pesepak bola Indonesia pertama yang dikontrak klub Kroasia. Bersama Rieka, pemain asal Surabaya itu kabarnya dikontrak selama 18 bulan. Asisten pelatih timnas Indonesia U19 Nova Arianto memberikan pesan khusus buat Brilian. Ex-pemain Persib Bandung itu meminta anak asuhnya di tim nasional untuk bisa menjaga nama baik di Indonesia. Yanto Basna sayangkan Febri Haryadi tolak tawaran klub Thailand Back asal Indonesia yang saat ini memperkuat klub Thailand, PT Pracuap FC, Yanto Basna memberikan tanggapan mengenai keputusan gelandang Persib Bandung Febri Haryadi yang menolak tawaran klub Thailand. Yanto Basna menuturkan sangat menyayangkan Febri menolak tawaran dari klub asal Thailand. Pasalnya, ia menilai kompetisi sepak bola Thailand menjadi salah satu liga terbaik di wilayah Asia Tenggara. Menurutnya, pesepak bola Indonesia secara kualitas bisa bersaing. Hanya saja ada kekurangan yang membuat pemain sulit untuk berkembang terutama di luar negeri, salah satunya mental. Mantan pemain Persib Bandung ini memberikan pesan kepada seluruh pesepak bola muda di Indonesia untuk berani mengembangkan karir sepak bola ke luar negeri. Karena terlalu cepat puas dengan hasil yang diraih di dalam negeri tidak bagus bagi pesepak bola. Vietnam Siapkan Dua Laga Uji Coba Sebelum Bersuat Timnas Indonesia Jelang bersuat Timnas Indonesia, Vietnam di bawah asuhan Park Hang Seo sudah melakukan pemusatan latihan sejak 6 Desember 2020 lalu. Vietnam serius mempersiapkan diri demi bisa menyapu bersih tiga pertandingan sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 yang rencananya bergulir kembali pada Maret dan berakhir Juni 2021 mendatang. Park Hang Seo dikabarkan telah mengagendakan dua pertandingan uji coba yaitu melawan Timnas Vietnam U22. Mereka memilih skuad U22 agar Park Hang Seo juga bisa fokus melihat kekurangan pemain juniornya untuk persiapan menjadi tuan rumah SEA Games ke-31 pada 2021 mendatang. Tim Nasional Putra memulai kem pelatihan mereka untuk pertandingan final kualifikasi Piala Dunia Putaran ke-2 pada hari Minggu. Skuad ini akan memainkan dua pertandingan persahabatan melawan Tim Nasional U22. Tulis Fiat Futi. Jegah pemain cedera ini langkah Tim Nas U16 saat isi di Yogyakarta. PSSI menerapkan Sportscience di Tim Nas Indonesia U16. Tujuannya untuk melihat kekurangan pemain serta sebagai upaya untuk mengurangi potensi cedera. Pendekatan ini diterapkan buat Tim Nas U16 yang tengah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta. Aleksandro Felix Kamuru CS telah menggelar latihan perdananya di sana sejak Senin 7 Desember 2020. PSSI menggandeng tim ahli kinetik dari Surabaya yang bekerja sama dengan Fault Performance, lembaga Sportscience Technology dari Australia. Diarakan persiapan Tim Nas U16 bisa maksimal jelang tampil di Piala Asia U16 pada awal tahun 2021. Sportscience di Sepak Bola meliputi banyak hal yang tujuan utamanya untuk meningkatkan performa pemain Tim Nas U16. Beberapa diantaranya meliputi fisik pemain, dokter olahraga, fisioterapi, masyur, isi, hingga psikologi. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!